kemarin itu harusnya pas waktu bu siang itu harusnya itu yang diskusi ya yang siang cuman katanya harus segera bahas TO jadi bukan TO soalnya biologi diskusinya darah ya terbanyak ini pas sepuluh sepuluh enggak kurang enggak beri enggak kalau itu panas kaya gara-gara mau berjantik emang enggak bisa enggak 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 seperti biasa guys nomor paket 1 eh paket 2b nomor 1 ada thanks so much ya oke oke tabel di atas menunjukkan bahwa koloni air dapat tumbuh bila ada asam amino berikut yang mana yang betul positif tuh artinya berarti ada asam amino itu negatif nggak ada yang mana coba yang disitu biar bisa hidup semua ternyata pas ada apa tuh ada prolin yang khususnya ada prolin betul berarti prolinnya plus yang lainnya negatif ya and the answer is dodo nomor 2 koloni bakteri P merupakan bakteri ausotrop jadi ausotrop itu bakteri ini mampu hidup kalau ada tambahan senyawa lain salah satunya seperti asam amino nah disini katanya dia bisa hidup pernyataan yang benar tentang bakteri P yang mana P itu dia kalau hidup kalau ada apa prolin ya yaudin berarti hanya dapat tumbuh kalau ada prolin yang B ya nomor 3 bila koloni es di kultur pada medium yang terdiri terdiri atas bukosa argini dan prolin maka bakteri es bakteri es itu tidak tumbuh kenapa tidak tumbuh bu karena ausotrop terhadap argini yang tidak argini ini memang tidak ada ini ada bukan tidak ada jadi jawab aja yang A nomor 4 bila medium kultur terdiri atas bukosa argini dan prolin maka koloni bakteri C tidak tumbuh karena ausotrop nelsi jadi sebetulnya soal ini lebih ke pemahaman kita terhadap suatu teks dan juga isinya jadi lebih kesana kalau mungkin untuk konsepnya ya ya kita bisa kasih kalau software maku 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 kalau bisa kalau bejanya pukul baiklah no ma 5 bisa ini apa jawabannya pelamin kalau kutipul apa ayo kutipul apa kutipul kutipul ini adalah suatu zat penyusun zat penyusun dinding sel pada tumbuhan BDS ya pada tumbuhan biasanya putih pula ini disebut dengan hapisan kirim untuk mengurangi penguapan ya kalau kitin zat kitin apa kamu jangan zat zat kitin aku kita mengkilap mengkilap ya nah itu pada zat kitin jadi biasanya ini ciri khasnya mengkilap 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 nah disini biasanya penyusun kuku ya atau penyusun kapak pada udang jadi suatu jadinya sama-sama aja kemudian lagi di sini ada sel kalau filamen ini udah ya kita dulu udah selitocit apa selitocit ah ritocit atau disebutnya sistolit nah gitu ini adalah suatu sel epidermis sel epidermis yang mengandung yang atau yang berisi di CaCO3 atau calcium carbonate itu aja takur berarti tebal keras dong ya jadi memang ini biasanya terdapat pada daun pada daun-daun untuk mempertahankan bentuk untuk mempertahankan bentuk kan suka ada di daun-daun itu kayak yang nonjol gitu sendiri tidak di permukaan daun tiba-tiba ada yang ngejol-ngejol itu biasanya disitu dan itu biasanya memang di dalamnya ada ciasat juga terus ini ya tricom ini adalah rambut halus nama lainnya itu rambut halus nah tricom dimana-mana kecuali di hatimu di akar ada ya di batang ada akar batang daun mu mu ya biji ya dan buah di sini istilahnya rambut halus ya berarti kalau di akar itu ada rambut akar bisa disebut tricom bisa bedanya apa dengan tricomata tricom dan tricomata bedanya atau betul kalau tricom itu sedikit kalau tricomata itu jamak jadi kayak gini ya jadi akar itu biasanya untuk membantu disebutin aja ya untuk membantu penyirapan air dan adrenal ya tapi kalau misalnya di batang buat apa biasanya ada di tanaman seluruh yang memanjat betul untuk memanjat gitu ya untuk memanjat kalau di daun kayak daun talas buat apa buat mengurangi penguapan padahal kan daun talas itu hebat sekali jadi kalau kebayang kalau kagak ada bumi ya guys nanti muakwek semua nah si biji buat apa untuk membantu untuk membantu penyebarannya bukan biar estetik baik untuk membantu banyak barang dibuah pun sama tapi kalau dibuah biasanya biar terjaga dari pemangsa atau dari buahnya enak kalau ada rambut kok buruan sih nanti ya rambutan kenapa dia sebut buruan ya ya itu sama ya jadi jawabannya apa D ya kita mah lebih ke itunya sih lebih rambutan itu ya kan memang itu pasti epidermis ya cuman kalau tricom kalau halus kan gak halus gitu ya khasan tapi kalau berasal ada nama lainnya tingkatan organisasi tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari apa hayo ya paling kecil-kecil iya sel dulu terus kumpulannya membentuk jaringan dari jaringan membentuk organ dari organ membentuk sistem organ sistem organ membentuk organisme atau individu kalau kumpulan organisme sejenis dan menempati ruang lingkupnya yang sama ya oke boleh nggak populasi ruangan ini disebut juga dengan populasi uang paradis boleh nggak nggak boleh ini populasi anak-anak kece oke misalnya populasi anak-anak kece dengan populasi paremit nah beda kan ya artinya waktu dan duangnya harus sama ya terus kumpulan populasi membentuk apa komunitas ya komunitas kumpulan komunitas membentuk ekosistem kumpulan ekosistem membentuk bioma barulah kumpulan bioma barulah kumpulan bioma and then the answer is bioma number zero iya nanti chlorophyll menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses bodoh sintesis benar atau salah untuk morrofil A memang dia bisa menyerang cahaya tapi biasanya menyerap cahaya berwarna biru of violet atau mila antara bil dan violet itu nila ya dan juga merah gitu oke halo yang color chlorophyll B warna apa? kamu masih tau kan? biru-orange ya biru-orange kalau yang share nanti cari sendiri ya nah gini, bu daun itu warnanya apa? nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu warnanya hijau padahal daun itu tidak menyerah warna hijau tapi memantulkan warna hijau sehingga daun itu terlihat lebih hijau berarti pertanyaan ibu, tembok ini warnanya apa? hijau kuning berarti yang mata-pital ya masih pantulannya ya iya ini warna apa? warna gak? kayak daun aja daunnya sebetulnya gak tau katanya warna aku tapi karena kita melihatnya hijau karena memang ada cahaya hijau yang dipantulkan ke mata kita jadi kita melihat koron itu hijau eh, melihat daun itu hijau padahal semua gak tau warnanya koron itu nah terus gini yang dipantulin yang dipantulin oleh tumbuhan itu biasanya warna apa? selain dari hijau kuning makanya kadang ada daun yang warnanya kuning bener gak? bukan koron merah ya berarti dia menyerah warna merah gitu ya bisa ya? lanjut yang bawahnya tanaman membutuhkan cahaya untuk menggerakkan siklus garfin sehingga mengubah odwa menjadi arwah hidrat iya kalau cahaya untuk menggerakkan siklus garfin iya memang secara tidak lah jadi jawabannya adalah D ya 8 daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi ada struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut kita coba apakah itu kalian eh maaf ya dibujurin itu dipantulin oke jadi daun di sini dia itu bisa melakukan transpirasi apa itu transpirasi? dan satu lagi fotosintesis yang tidak bisa dilakukan daun adalah konspirasi oke jangan kebalik harus sama eh harus berakhir transpirasi otorespirasi fotosintesis jangan kebalik oke pertanyaan ibu berasis di daun itu ada apa? pertanyaan ibu kan ini penguapan emang daun bisa menguapu? nguapin apa? air terus emang daun kebal fotosintesis? iya emang apa yang dimasukin nanti dalam fotosintesis oleh daun? co2 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 sel yang bisa untuk aspirasi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9. Sel telur berasal dari sel primordial diploid yang terdapat dalam ovarium, disebut omonium, yang selanjutnya akan membelak secara mitosis berkali-kali membentuk oosiprimer. Jadi kalau misalnya ada oogonium, oogonium atau oogonia, dia merubah menjadi oosiprimer, itu sebetulnya bukan membelak, tapi berkembang. Jadi berkembang ini tuh. Berarti sebelum dari oogonium ini di atasnya ada lagi. Bener nggak? Namanya sel hidup atau kita kenal dengan oogonia. Tau nggak? Dulu dikaruniai, saking banyaknya si oogonia, berkali-kali dia membelak, ada berapa? kanan-kiri. Lepas, nyala berapa? Lepas. Dua juta-dua juta. Semuanya dibuangi oleh sperma. Orori. Ternyata oosiprimer yang terdentuk yang berkembang ini hanya 400. 400. Jadi kalau oogonium, memang dia membelak berkali-kali. Pernah mendengar begini, oogonium nanti kalau tumbuh ada yang gede, ada yang kecil sendiri. Bayang? Nah, jadi kan pasti yang namanya oogonium itu sisanya akan terreduksi. Makanya dari setiap 4 juta, jadi 400. Kebayang. Ya, dari 400 ini siap dikeluarkan. Nah, pertanyaan ibu, ketika dia oosiprimer yang akan melakukan kesini, dia akan melanjutkan pembelahan apa? Miosis. Miosis berapa? Sesatu. Menjadi apa? Yang satu kecil, yang satu gede. Yang kecil, porosip, satu atau badan kutub satu, yang ini, oosip sekunder. Pertanyaan lagi. Ini membelah lagi. Jadi, porosip dua. Porosip dua, badan kutub dua. Yang ini membelah lagi secara, secara apa? Miosis. Ini porosip dua. Apakah kalian, para wanita, kecuali yoga dan... Sudah? Oosip sekundernya sudah terbentuk? Oh, oosip. Coba. 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 Ada yang belum terbentuk selagi sebelum di penetrasi. Iya. Yang mana? Korotip. Korotip. Iya? Korotip. Berarti yang belum terbentuk? Iya. Jadi, yang belum terbentuk adalah oosip. Kapan terbentuk? Kapan, Cik? Ketika? Iya. Ketika dipenetrasi. Dipenetrasi. Oosip sekundernya. Wah, ui. Penetrasi. Iya. Berarti kalau misalnya ini belum dipenetrasi, yaudah. Tidak akan melanjutkan sampai otip. Kebayang nggak? Bahkan tidak akan terbentuk gitu ya. Nah, pertanyaan dulu, apa dipenetrasi? Nyenang jiwimu udah minggu. Udah waktunya gitu ya. Tahu nggak? Yang memprenetrasinya ada berapa? Banyak. Berapa? Bukan hanya ratusan. Ratusan juta. Matan keliatan. Oh my god. Tapi kenapa yang ada satu? Karena kalian adalah... Kalian itu adalah orang-orang yang unggul. Nggak ada manusia yang nggak unggul. Benar nggak? Kebayang, guys. Sof, di dalam kandungan aja, kalian sudah berkompetisi dengan ratusan juta. Sekarang mau TBK cuma beberapa gelidin orang. Ah, cete. Asik. Jadi, harus tetap sepang. Gitu. Ya, bener nggak? Jadi, bener-bener luar biasa kompetisi. Oke. Jadi, itu manusia-manusia umum. Nggak ada manusia bodoh. Yang ada itu diadabin. Oke, lanjut. Oke. Nanti ini jadi apa? Iya. Jawabannya jadi apa nomor 9? Ayo. Ayo. Yang atas. Bawahnya? Salah. Iya. Harusnya? Miosis ya? Good. And then they trust. Nomor 10. Apa nih? Produk yang proses pembuatannya menggunakan bakteri. Good. Ya, Kak. Apa ya, Kak? Fungi, ya? Jamur. Nama jamurnya apa? Saccharomyceserebisee. Yang dua, why? Fungi. Namanya bisa Saccharomyceserebisee, bisa Saccharomycese. Bisa Saccharomycese. Ayo. Kemudian yang C? Yang siapa ya, Pak? Oh my God. Bakteri. Nama bakterinya apa? Streptococcus. Streptococcus. Ada duaan ya? Ada kedua? Almost together kapanan ya, Pak? Thermophilus. Satu lagi, Siang? Coba ada yang? Lactobacillus apa? Betul. Garyllus. Oke. Siapa yang menjadikan Yohar? Teksturnya khusus? Lambut-lambut lucu. Gimana? Gimana? Siapa coba? Sumbah, bukan aku. Siapa? Lactobacillus apa? Streptococcus? Lactobacillus. Lactobacillus. Makanya struktur Yohar itu halus-halus. Gimana? Siapa yang membuat aroma Yohar khas? Streptococcus? Thermophilus. Jadi, kalau yang streptococcus ini lebih ke aroma Yohar. Aroma Yohar. Aroma yang khas. Kalau yang ini lebih ke tekstur yang khas. Tekstur yang khas. Jadi jawabannya pasti C. D. Kalau yang D itu? Apa? Yorosporakrasa? Itu funghi. Funghi untuk apa? Pembuatan? Oncong ya? Pembuatan. Ya, maksudnya, Siapa? Menghubungi oncong ya? Siapa, C? Juro. Sporak. Kerasa. Makan oncong menikah rasa. Nah, terus yang satu lagi. Rejopus orijai? Funghi juga. Buat Mpeng. Lumayan buat anak-anak. Bagus. Manya siapa? Drogus. Wai. 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 Apakah? Pembuatan. Artinya apa? Pembuatan. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Coba dihitung dulu berapa. Bentar, saya. EPU bisa meluangkan online apa Pembuatan. Baiklah, bisa. Bisa. Bukit. 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 bentar sayang dihitung dulu nomor 1 sampai 10 nya berapa ya betulnya kok enggak ada koneksi sih iya kok enggak ada ya iya di atas Ketchup as per 2.20 Terima kasih. 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 Paling di sini komo-komoptera ini yang biasa kalian pelihara di rambut kutu-kutu kepala ya oke kalau kutu-kutu bukan komoptera tapi siponoptera ya kalau diptera itu yang sayapnya satu pasang berarti dua buah eh dua pasang nah siapa yang bisa biasanya dari kelompok-kelompok ini yang bisa itu hanya himenoptera jadi lebah tawon itu bisa partenogenesis ya kalau lebah hasil partenogenesis itu disebutnya lebah mandul ya atau lebah steril berarti dia tumbuh secara seksual artinya dia tumbuh jadi individu baru tidak dibuahi oke biasanya dijadikan lawatnya biasanya dijadikan lebah pekerja kalau lebah ratu yang bisa hamil bisa bertelur yang hamil bertelur artinya dia itu bisa menghasilkan telur bisa dibuahi nanti oleh sejati ya makanya disebut dengan lebah ratu nah gitu ya sip jadi ini jawabannya apa nomor 12 nah ini penampang melintang disini aja biar 12 ini adalah penampang melintang tibia atau tibia tulang kering ya oke tulang kering itu salah satu bentuk tulang pipa atau pulang panjang nama lain dari tulang tibia itu adalah tulang panjang lebih enaknya sih memang dibilangnya tulang tiba karena selain panjang juga memang seperti tiba ini kayak kesukaannya si mukir tulang tiba masih ingat juga bagian-bagiannya lupa lupa ingat nih ada tiga wilayah ya wilayah disini sorry disini sini 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 yang ini yang paling atas epipisis kalau kata orang mah tulang lunak tulang rangu yang di paha ayam di ujungnya nah itu terus yang ini metafisis metafisis dan yang tengah ini namanya diafisis nah kau nih diafisis tau nggak yang di tengah kan suka ada rongga rongga sum-sum disebutnya ini namanya kanalis medularis kanalis medularis rongga sum-sum nah tapi ini mah isinya sum-sum kuning jadi bukan sum-sum merah apalagi buku sum-sum bukan ya ini sum-sum kuning gitu ya nah nah terus pusu-sum merah dimana nah dimaci terus disini pun di bagian natafisis ini tepatnya di bagian ini ini ada suatu lempeng dimana lempeng ini menjadi pusat pemanjangan tulang namanya cakram epipisis cakram epipisis jadi kalau nanti yang di pertanyaan siapa yang menjadi pusat pemanjangan tulang ini adalah cakram epipisis cakram epipisis nah tepat di bagian epipisisnya suka lihat nggak di tulang-tulang ayam yang kayak ada rongga rongga merah-merah itu nah itu adalah sum-sum merah gitu sip tapi di sebelah sini kalau dimakan pulang-pulangnya nah sip jawabannya adalah eh 2 13 coba 13 di sini aja deh 13 tentang apa nah pada tumbuhan c4 dan cam senyawa stabil pertama yang dibentuk oleh fiksasi co2 adalah nah disini ibu tulis ini pernah ya ibu berikan ya senyawa stabil atau gini saat fiksasi co2 pada tanaman c4 dan cam akan terbentuk senyawa stabil senyawa stabil siapakah senyawa stabil tersebut siapa yang tahu c4 jadi ketika co2 kan biasanya yang mengikat nipro bp ya ini mah bukan tapi senyawa pmp pospo enol terbentuklah piruvan terbentuklah AOA apa AOA asam oksalo asetan nah ini karbon atom karbonnya ada empat mau aja disebut dengan tumbuhan c4 ya kalau misalnya cam selain dia membentuk c4 juga biar bisa menyimpan si asam tersebut dalam bentuk asam krasulase salah satunya oke nah ini terjadi di mana di bagian apa betul di sel mesofil mesofil kemudian kalau siklus calvinnya di mana siklus calvinnya di mana di siklus calvinnya jadi jawabannya adalah D lanjut nomor 14 mutasi genetik pada organisme uniseluler yang bereproduksi secara seksual menyebabkan perubahan evolusioner yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang terjadi pada organisme yang yang bereproduksi secara seksual betul salah contohnya bakteri bakteri adalah organisme besar satu kalau bakteri termutasi bisa nggak keturunannya termutasi juga bisa ya karena tubuh bakteri hanya satu salahnya ya makanya yang tadinya ada bakteri baik jadi banyak setelah termutasi jadi jahat atau sebaliknya makanya yang tadinya jahat setelah termutasi jadi baik betul makanya spesiesnya so much more oke nah nah disini berarti kemampuan organisme uniseluler jauh lebih besar untuk kemampuan mutasinya ya daripada yang yang nanti selalu ya ada bakteri ada kucing si bakteri termutasi pas jadi banyak kan istilahnya ya udah paling jadi banyak tapi kalau kucing termutasi satu apakah nanti tetap mulai termutasi jadi terus ini apakah si bakteri bisa aseksual pasti tiap dua pemeriksa kali dia membelah 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 kasih si kucing apakah dia bisa membelah 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 apaan kucing super bener-bener ya makanya disini pasti yang aseksual jauh lebih tinggi oke berarti yang bawahnya bener-bener ya penungguan ya 15 ini gambar apa bunga 12345 coba lihat sebutnya nomor satu apa tuh merek mobil Corolla atau mahkota ada kan Toyota Corolla ya nomor 2 stamen stamen ini adalah pedang sari itu kelamin pada jatan penang kolam ini penang sari ya yang ketiga yang keempatnya ini mana stilus stilus apa ada di Samsung Stylus pakai tangkali gitu nah itu tanpa ikuti guys yang kelima Alex Alex coba kelopak-kelopak pun jadi kelopak mata jadi jawabannya adalah nah disini Bu yang menghasilkan mikrospora mikro itu pada jantan atau betina iya kalau yang kecil-kecil itu biasanya jantan jadi istilah mikro dan makro itu digunakan pada jantan dan betina mikrospora berarti ini kepunyaan jantan teo nah kalau makrospora makrospora ini kepunyaan betina teo jadi dengan demikian jawabannya adalah B ya tampak nomor 16 takson terendah yang menempatkan orang hutan dan manusia dalam kedudukan yang sama apa Cik tingkatan tangson pada manusia dulu siapa yang masih apa mulai dari kingdom kingdom oh wah kita pilih aja pilih aja pilih supilu pasis super ordo biar maka ordonya apa familianya apa familianya genus baru spesies untuk manusia aja dulu coba siapa yang tahu kita kingdomnya apa kingdomnya pasti animalia animalia filmnya or data supilunya verte brata basisnya mamalia ya jangan lama dedek super ordo-nya yute pria ordonya primata familinya hominidae genusnya homo spesiesnya homo sapiens nah kita bandingkan dengan siapa orang hutan ya nah orang hutan sama animalia animalia kordata sama kordata vertebrata oke vertebrata mamalia exoke mamalia yuteria yubu tau yuteria mamalia berprasenta ya primata juga sama jadi kita jadi monyet jadi ini bang sakra ini bang sakra itu ada kera ada monyet beda kalo monyet itu kayak macam monyet topeng monyet yang ekor panjang itu tapi kalo yang kerama kayak simpan seorang hutan kore lah kayak gitu oke jadi yang memang berjalannya agak bisa tindak kalo politik familinya apa beda ya ini mah pomidae kalo untuk si orang utama pomidae genusnya pomo kalo spesiesnya pomo pygmaius pygmaius jadi kita itu sama-sama tingkatan primata ya jawabannya adalah D bangsa ya namun tujuh belas bu Gina hadir yang cantik celita seperti benda dari surga mau mengerit johanes tangguh bu boleh silahkan johanes ke perwalian pare dia oke oke yo elemen dasar yang tidak mendukung terjadinya spesiasi apa spesiasi bu apa ci spesiasi apa ci ya betul ya pembentukan spesies baru ya pembentukan spesies baru nah pembentukan spesies baru ini biasanya terjadi karena apa bisa terjadi karena adanya isolasi tapi bukan isoman tapi isolasi 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 itu berarti tidak ada aliran gen nantinya ya contohnya misalnya Eca sama ibu di isolasi dibunuh bunuhnya Tentang berantang Tentang di dunia padahal Eca Tent memang asli orang sana misalnya berarti kan Eca itu tidak mendapatkan aliran gen tidak ketemu dengan Eci Eco betul ya ya mungkin kalau ketemu Eco bisa menikah atau gimana ya tapi dimana ketemu tentu Eca paling melakukan perkawinan ya di sekitar yang ada di situ misalnya sama ceci, cecu misalnya Ece Ece ya ya sama begitu nah oke nah berarti kalau begitu Eca terisolasi iya nanti kalau Eca beranak pinang paling nanti keturunan Eca menikahnya dengan yang di situ-situ lagi gitu nah berarti kalau begitu bisa nggak nanti ketika Eca ibu pindahkan ke uangan ini terus Eca harus berfosialisasi di sini mungkin kalau di sana perkawinan apa bukan perkawinan ritual perkawinan Eca mungkin istilahnya maaf nih garuk-garuk urut kepala apa gimana gitu ya tapi kalau misalnya di ruangan ini harus joget-coget dulu beda nggak ritualnya? beda jangankan si ceca-cecu di situ ya di sana yang di sini ya ritual perkawinan Eca pasti gitu namun sih kok gitu bener nggak? yang kita tahu biasanya garuk-garuk dan Eca yang tahu tapi pas di sini nah joget-coget kan aneh berarti boro-boro pengen kawin gitu kan yang ada ini sih apa nah disitu mencipta terjadinya hibidisasi pada akhirnya akan terbentuk spesiasi bayang ya oke kita lihat zygotic immortality immortality ya jadi kematian zygot apakah bisa iso kalau itu apa namanya tuh spesiasi elemen dasar yang tidak mendukung ya genetic differentiation jadi ada gen yang terdifferensiasi bisa ya bisa ya isolis revolusi masuk kondisi biologi dan lingkungan masuk cuma memang untuk kondisi biologi dan lingkungan ya artinya dia harus mengalami evolusi dulu jadi gue masukkan di sini ya no gain flow tidak ada layer gain itu juga masuk berarti yang kurang tepat ketemu yang ada zygot immortality karena kan kematian zygot itu tidak hanya dari oh ini mah beda spesies atau gimana enggak ada juga yang beda spesies tapi sampai menghasilkan keturunannya seperti itu jadi jawabannya adalah tidak ya no gain flow tidak ada aliran gain jadi kayak tadi Eksa yang isolasi digunakan gak ada aliran gain gantung oke nomor 18 nah coba jawabannya apa 18 satu lagi meningkatnya meningkatnya volume rongga dada pada saat inspirasi dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali volume rongga dada meningkat itu dilakukan saat proses pernafasan apa pasti bisa pernafasan perut sorry dada ataupun perut yang gak ada itu paha disini oke coba sekarang tarik nafas wow iya ibu kapan kita melaksanakan pernafasan dada kapan kita melaksanakan pernafasan perut apa dada dilaksanakan ketika proses kita berdiri atau duduk ketika kalian sedang melakukan pernafasan itu dada kalau perut ketika kita berbalik datang tidur nah yang bekerja itu yang beda jadi kalau dada itu yang bekerja adalah otot antar yang musuh kalau perut yang bekerja adalah otot V-up sisanya sama oke sekarang coba ibu akan peradukan pernafasan dada tarik nafas tapi saat inspirasi ya saat inspirasi inspirasikan tarik nafas coba tarik nafas apa yang terjadi dengan rongga dengan apa itu otot antar tulang musuh parian kontraksi terangkat apa menurun terangkat apa yang terjadi dengan tekanan di dada kecil atau tinggi kecil kalau tinggi pasti ke bawah bener gak? nah kecil kalau tekanan kecil berarti ada perbedaan tekanan dengan yang kedua menyebabkan udara jadi masuk ketika udara masuk perungga dadap juga gimana? mer? besar paru-paru bagaimana? mer? besar paru bagaimana? bertambah bisa oke kalau misalnya yang berperan adalah pernafasan perut berarti yang berperan adalah otot diafragma sisanya ke bawahnya sama tekanan kecil udara masuk paru-paru mengambang apalagi? udara bertambah yang gitu ya ya hanya beda di waktu coba kita lihat ini yang dicari berarti yang salah oke diafragma menjadi cekung dan relaksasi kalau diafragma cekung itu berarti saat tidak menarik nafas atau ekspirasi ini kan yang ditanya inspirasi berarti salah dong berarti sudah otomatis satu benar pasti tiga benar kalau dua kita cek dulu kontraksi otot antar tulang musuh eksternal kalau kita inspirasi melakukan pernafasan dada itu yang kontraksinya otot antar tulang musuh bagian luar berarti eksternal dong berarti betul lu iya berarti yang salahnya satu dan tiga oke silahkan dihitung dulu betulnya berapa satu sampai sepuluh aja selamat menikmati kecelcian Abra betul berapa Abra 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 betul berapa Abra Oke Hasnah berapa Upa 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 Terima kasih. 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 Abra? Abra betul berapa? Amirwah. Zahra. Zahra. Asya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.